Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman kesempatan kali ini saya ingin berbagi kisi-kisi pertanyaan sidang skripsi jadi pastikan teman-teman sebelum sidang skripsi itu dudukan apa sih kira-kira yang ditanyain apa aja kayak gitu kan so kali ini saya ingin bercerita dan ya membagikan kisi-kisi kurang lebihnya pertanyaan skripsi itu sidang skripsi itu kayak gimana tentunya pasti tiap kampus bahkan tiap jurusan itu pasti beda-beda pertanyaannya jadi saya mengambil secara umumnya saja pertanyaan sidang skripsi spoilernya atau kisi-kisinya seperti ini so keep watching ya jadi ini dia kisi-kisi pertanyaan sidang skripsi so sebelumnya teman-teman jangan berpikiran ini pasti bakal keluar kayak gitu karena inilah hanya ini itu berdasarkan pengalaman saya dan juga pengalaman teman-teman saya itu ketika sidang skripsi itu pertanyaannya apa saja yang di tanyakan oleh penguji dan kayak gitu so langsung saja ya jadi pertanyaan yang pertama itu umumnya yang ditanyakan adalah kesalahan teknis terlebih dahulu jadi pertanyaan teknis itu seperti tipe atau kesalahan transliterasi atau kesalahan juga moto mungkin teman-teman bisa nanya gini kok bisa sih kak moto itu salah itu salahnya dimana gitu kan jadi di beberapa jurusan seperti misalkan jurusan saya pribadi jurusan pendidikan agama Islam ketika mahasiswa menulis motonya tidak sesuai jurusan artinya moto itu harus bermuatan Al-Quran dan Al-Hadis seperti itu untuk jurusan saya mungkin tentu berbeda kan dengan jurusan-jurusan lainnya pasti adalah itu SOP-nya di panduan penulisan skripsi itu ada motonya itu dibatesin seperti apa atau memang apa saja boleh atau gimana kan so moto aja ini biasanya menjadi pembuka pertanyaan karena tidak langsung serta-merta dosen itu nanyain hasil penelitian Anda seperti apa tidak mungkin pasti sebelumnya ada pembuka gitu ada prolognya gitu teman-teman SOP-prolognya itu pertanyaan teknis kesalahan teknis terus selain kesalahan moto juga ini juga ada kesalahan itu apa pengucapan terima kasih kayak gitu ucapan terima kasih kadang saya pernah waktu itu di tahun 2000 2017 2017 itu datang ke sidang skripsinya teman saya itu kan sidangnya waktu itu terbuka ya dosenya itu hanya begini teman-teman mbak ini ucapan terima kasihnya banyak banget ibu kos aja apa ada kok gak sekalian ibu laundry kayak gitu disini tuh pengen ketawa pengen ngakak soalnya tuh dosennya mukanya udah tegang banget jadi suasananya udah dingin mencekam ditambah AC-nya makin dingin suasananya hening tau-tau yang ditanyakan malah pertanyaannya masalah ucapan terima kasih tadi kan kita gak nyangka banget kan ya gak nyangka dan pengalaman saya juga waktu sidang skripsi gitu ya ditanya juga masalahnya tipo tipo dan juga masalah moto kayak gitu ya jadi beberapa itu kan ketika kita menulis bahasa Arab kebanyakan transliterasi dengan apa yang ada di dalam skripsi itu secara umum loh kebanyakan deh mahasiswa itu hanya transliterasi itu hanya kayak formalitas aja tidak diterapkan di dalam skripsinya itu juga biasanya menjadi prolog pertanyaan kayak gitu jadi jangan takut ya teman-teman ya yang mau sidang jangan takut deh tetep harus pede dan ya stay cool aja terus pertanyaan yang kedua yaitu pertanyaan inti jadi pertanyaan mengenai penelitian gitu penelitian yang teman-teman teliti jadi bisa nanya bagaimana hasil penelitian anda terus atau juga pertanyaan yang seperti ini jadi apa perbedaan penelitian anda dengan penelitian penelitian sebelumnya kayak gitu itu juga bisa jadi pertanyaan atau teman-teman mendapatkan pertanyaan kejutan nah itu dan buat teman-teman yang belum sidang skripsi jangan lupa persiapkan dengan sebaik mungkin dan sering-sering latihan bicara di depan cermin atau minta teman kosnya atau minta adiknya atau kakaknya menyimak teman-teman latihan berbicara latihan presentasi hasil penelitian kayak gitu jadi intinya apa yang pertama yang pertama pada umumnya atau secara umum dosen menanyakan pertanyaan skripsi adalah pertanyaan teknis soal tipe soal moto transliterasi dan sebagainya dan pertanyaan yang kedua adalah pertanyaan inti hasil penelitiannya terus itu apa isi abstraknya seperti apa maupun yang ketiga tadi pertanyaan kejutan so persiapkan dengan matang jaga kesehatan tetap di rumah semoga sabar ya menghadapi pandemi ini terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati